BUSREMBANG KELURAHAN KALITIMBANG KECAMATAN CIBEBER KOTA CILGON Kamis dibuka oleh Lurah Kali Timbang Khairah Ali Esa Dihadiri oleh Sekmat Cibeber, Pejabat Struktural Kecamatan Cibeber, Perwakilan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda Sekelurahan Kali Timbang, RW dan RT Sekelurahan Kali Timbang Serta sebagai narasumber dari Bapeda Litbang, Kota Cilgon, dan perwakilan dari Kotaku Dimana musrembang kal di tingkat Kelurahan Kali Timbang ini, Kecamatan Cibeber, Kota Cilgon Untuk program prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2024 mendatang Dan diharapkan menghasilkan output yang akurat berupa daftar unsulan skala prioritas kegiatan pembangunan Kelurahan Kali Timbang tahun 2024 Lurah Kali Timbang Khairah Ali Esa kepada Awag Media mengatakan Bahwa output data skala prioritas adalah sebagai penjumpuran dokumen musawara Perencanaan Pembangunan Kecamatan tahun anggaran 2024 Dari beberapa capaian target pembangunan daerah yang lebih diprioritaskan dan yang perlu didahulukan Pertama, upaya peningkatan perekonomian masyarakat Ini merupakan target yang paling utama dalam mensejahterakan masyarakat Selanjutnya, peningkatan infrastruktur lingkungan dan ada hubungan lingkungan kelurahan dalam rangka menunjang perekonomian Tentunya, berikut konsolidasi dan reformasi birokrasi Demi terwujudnya sistem tata kelola pemerintah yang bersih dan berwibawa Pagi ibu, pagi ini diadakan musrembangkel kelurahan Kali Timbang Bisa dijelaskan bu, cepat sekali ya mengadakan musrembangkelnya ini di awal tahun lagi nih bu Bisa dijelaskan bu? Ya seperti yang tahun-tahun lalu memang kalau musrembangkel itu adanya di awal tahun Biasanya untuk di wilayah ya, khususnya wilayah kelurahan di semua wilayah di kelurahan sekecamatan Cibabar Karena apa? Nanti kan ada musrembangkel tingkat kota kecamatan Dari situ nanti ada lagi di tingkat kota Cilegon Jadi kan itu, laporan-laporan itu kan ke masing-masing OPD kita masuk gitu loh pak Untuk ini, karena musrembangkel ini untuk pembangunan 2024 Di semua wilayah kelurahan, di semua kelurahan Kali Timbang Boleh tahu bu, skala prioritasnya berapa? Skala prioritas yang diutamakan untuk itu, apa ini? Skala prioritas untuk tahun 2024 itu kan banyaknya itu infrastruktur ya Infrastruktur, terus perekonomian, konsolidasi dari pada birokrasi yang ada Yang diadiri oleh siapa aja tadi? Di sini dari narasumbernya ya Dari Bapak Dalitbang, dari kota Cilegon, dari kota-kota Cilegon Juga di sini hadir Bapak Sekmat, Sekretaris Camat dari Kecamatan Cibabar Juga dari semua, dari semua, seluruh ketua perwakilan tokoh masyarakat, tokoh pemuda Disabilitas saya lihat tadi ya pak? Ada, 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 terus ketua RT, RW, sekelurahan Kali Timbang Juga semua sekenap undangan yang ada di sini dari Puskesmas PTD Puskesmas, bidan, di bidan apa, bidan desa Kelurahan Kali Timbang itu semua kader, semua hadir Alhamdulillah hadir semua Berarti harus diketahui oleh lapisan masyarakat ya pak? Harus, harus Pembangunan ini, kan memang, kalau pembangunan itu kan, apa ya Fisik ya, pembangunan itu kan lebih ke fisik Otomatis itu, warga sekelurahan Kali Timbang itu harus mengetahui Pembangunan yang ada di wilayah Kelurahan Kali Timbang Bu, tadi kan ibu ada tiga poin Boleh tahu nggak sahabat tugas video? Yang utama, yang terpenting untuk museran bengkau ini apa? Ditujukannya untuk apa? Untuk yang fisik Untuk tahun 2024 ya, untuk fisik itu banyaknya di sini drain asset Drain asset Dan pagar pemakaman Pagar pemakaman juga itu Karena tidak semua lingkungan yang ada di Kelurahan Kali Timbang itu Pemakaman itu sudah ada pagar pembatas untuk pemakaman tersebut Kalau drain asset ini kan, karena kan di Kali Timbang ini lebih condongnya ini Apa ya, kalau hujan sedikit aja Lebih banjirnya kan di wilayah Cibaber ini Kali Timbang termasuk rawan banjir juga pak Jadi dari infrastruktur itu memang kita dari Kelurahan lebih fokus ke situ Dan karena dari hasil peramusren juga Tingkat kelurahan yang kemarin saya ke lingkungan, masing-masing lingkungan itu Lebih banyak membahasnya ke infrastruktur Jadi lebih terpenting ke infrastruktur itu Ibu, menurut Ibu, Ibu sebagai kepala kelurahan, pentingkah di Bumbu Serembang ini? Sangat penting sekali, kan saya pengen tahu Saya dari Kelurahan, sebagai selaku Kelurahan Kali Timbang Juga semua yang ada di sini, di Kelurahan Kali Timbang Di sini kan ada sekelur, ada kasih, gitu ya Kita ingin prospek ke depan dong, lebih bagus lagi Seperti apa sini Kelurahan Kali Timbang Terus, apa, yang diinginkan oleh warga itu apa sih, gitu Karena kan saya juga, dari hasil musren makan ini kan Dari, apa, rapat musren makan ini Kadang dari hasil daripada pramusren Usulan-usulan apa dari warga Dari, melalui RTRW Saya, kadang ada, bu, kayak di lingkungan kerotek Saya belum punya posyandu nih Nah, itu saya harus ini, apa Realisasi juga, ini gimana nih Karena kan, contoh posyandu itu kan Tidak sembarangan tanah, Pak Tanah itu memang harus dihibahkan Harus fokus, eh harus Memang itu untuk Posyandu, untuk manfaatnya kan Untuk warga di sekitar itu juga Terakhir, harapan untuk pemerintah kota Cilegon Harapan untuk kota Cilegon Saya menginginkan Yuk kita membangun kota Cilegon Bersama-sama Jangan kita saling mengkotak-kotakan Antara A, Antara B, Rabe Kadang dari kitanya jadi bingung nih Kalau saling mengkotak-kotakan seperti itu Saya pengen, hayuk kita bareng-bareng Kita sama-sama Antara semua Dari pejabatnya, pemerintahan Dari semua SKPD Kita tunjukkan gitu loh Kota Cilegon ini harus lebih bagus Dibanding kota-kota lainnya Gitu saja Jadi kita tolong kekompakannya itu Bersinerginya itu benar-benar ada Jangan hanya Kita harus gini ya Hanya dengan kata-kata saja Tapi saya pengen actionnya juga Actionnya juga harus bagus Dari masing-masing SKPD Kalau wilayah kan tahu sendiri Pak Wilayah kan bagaimana Dari SKPD yang sudah Ada di bagian-bagiannya masing-masing Misalnya seperti Bapeda Perencanaannya seperti apa Perkim seperti apa Itu kan istilahnya Laporan itu kan Wilayah itu hanya Menjalankan lah Menjalankan untuk Masing-masing Di lingkungannya Selamat siang Pak, hari ini ada Musram Bengkel Kelurahan Kalitimbang Bapak sebagai Bapak Pedalit Bangkota Cilegon Pak Tanggapan apa Dengan gian ini Pak? Intinya Ini ada Peran serta Atau kesusertaan masyarakat Untuk berperan aktif Dalam pembangunan Mendukung program Program yang di Inginkan oleh Pak Wali Kota Bahwa percepatan Pembangunan ini Harus segera dilaksanakan Untuk Kesejahteraan masyarakat Pak Ya Selain daripada itu Musram Bengkel ini adalah Suatu forum Keinginan dari masyarakat Apa yang mereka Kita butuhkan Untuk Pemerataan pembangunan Yang ada di Kota Cilegon Agar dapat Tersampaikan Sehingga Aspirasi bottom up ini Dapat Lebih terasa di masyarakat Dan juga Pemerataan pembangunan Juga dapat Benar-benar Dirasakan oleh masyarakat Secara langsung Dan kami berharap Sekali Untuk Musram Bengkel ini Dapat dilaksanakan Dengan Mengundang Semua unsur Masyarakat Sehingga Tidak ada lagi Masyarakat Tidak merasa Diajak oleh Pemerintah Kota Dan kami ingin Juga tadi Sudah saya sampaikan Dalam forum Bahwa Semua Walaupun itu Komunitas terkecil Harus tetap kita undang Karena Kita melihat Asas keadilan Daripada Hak-hak Masyarakat itu sendiri Mungkin itu yang terkesan Pak, tadi Bapak bicara Skala prioritas Yang dimaksa Skala prioritas itu Dari pihak Bapak bicara Itu seperti apa Ya, skala prioritas itu Adalah kita bisa melihat Daripada Apa yang diinginkan Oleh pemerintah Kota Cilogon Baik itu dari Visi misi Kota Cilogon itu sendiri Dari Rensra-rensra Yang ada di Dinas-dinas Serta Rensra yang ada Di kelurahan Apa sih yang diinginkan Oleh masyarakat Berdasarkan skala prioritas Apakah ini juga Akan menyentuh Kepada masyarakat Secara langsung Bagaimana Impactnya Kepada masyarakat Ketika Masyarakat yang membutuhkan Jangan sampai nanti Keinginan Lebih besar Daripada kebutuhan Sedangkan pemerintah Kota sendiri Ingin kebutuhan Masyarakat itu Benar-benar terdampak Secara langsung Dan Ada korelasi Sinergitas Antara RPG-MD Dengan yang ada Di masyarakat Dapat berkesenambungan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.